Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali melanjutkan pembelajaran tahsin kita Pada video yang ke-52 Pada pembahasan latihan 1 dari huruf Lam, Ya dan huruf Nun Silahkan dibuka di dalam buku Ataki pada halaman ke-51 Pada latihan ini Kita akan melatih bagaimana pengucapan ketiga huruf ini dalam berbagai kondisi harokat Kita mulai dari kondisi sukun terlebih dahulu Ini sebagai fondasi awal Agar kita bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar Yaitu mampu mengucapkan bunyi sukunnya terlebih dahulu Huruf Lam secara umum adalah huruf yang akan selalu keluar di rahang tipis Hanya huruf Lam ini ada kondisi dia dibaca tebal Yaitu hanya pada lafaz Allah Hanya pada lafaz Allah Selain itu huruf Lam selalu dibaca tipis Huruf Lam yang berwarna hitam ini kita baca tipis Sedangkan huruf Lam yang berwarna biru kita baca tebal Kita coba Ini dibaca tipis bunyi sukunnya saja Bunyi tebalnya Tipisnya Tebal Pada posisi rahang yang berbeda Ini di rahang tipis ini di rahang tebal Yang tipis Yang tebal Huruf ya sukun Huruf non sukun Kita ulang tiga kali Yang ini Huruf non Nah jadi Ini adalah bunyi sukun dari ketiga huruf tersebut Dan bunyi sukun itu adalah modal dalam mengucapkan huruf ketika dia berharokat Fathah, kasroh, atau domah Cukup menambahkan bunyi A, I, atau U Misalnya huruf Lam tadi bunyinya adalah L Apabila dia berharokat Fathah bunyinya L, La Bunyinya berharokat kasroh, Li Berharokat domah, Lu Maka Kita coba praktekkan dalam baris kedua La, Li, Lu La, La, Li, Li, Lu, Lu Al, Au Nah disini ada dua Ada yang dibaca tipis dan ada yang dibaca tebal Yang dibaca tebal ini ketika Huruf Lam berada di dalam lafaz Allah Al, Au Al, Au Il Sedangkan apabila sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh Maka hanya satu kemungkinan yaitu Lam dibaca tipis Il Il Setelahnya ada huruf Lam yang sebelumnya berbaris domah Ada dua kemungkinan dibaca tipis dan di dalam Di dalam lafaz Allah dibaca tebal Ul dan Ul Seperti dalam lafaz Rasulullah Rasulullah Nah ini huruf Lamnya dibaca tebal Sedangkan apabila tidak di dalam lafaz Allah dibaca tipis Ul Di dalam lafaz Allah Ul Beda ya Ul Ul Selanjutnya yang ini kita baca Lal Tipis Lal Lil Lul Lul Nah jadi yang biru berwarna biru ini dibaca tebal Ini sebagai contoh apabila huruf Lam berada di dalam lafaz Allah Lal Lul Sedangkan apabila huruf Lam tidak di dalam lafaz Allah Maka dibaca tipis Lal Lil Lul Lul Apabila huruf sebelumnya berbaris domah Maka tarik rahangnya ke tipis Lul Lul Supaya huruf Lamnya sukun berbunyi tipis Ada di dalam surah Al-Fatihah Seperti ayat yang kelima Ihdinassiratul mustaqim Ihdinassiratul mustaqim Nah disini ada Ihdinassiratul Setelahnya adalah huruf Lam Kita lihat huruf Lamnya tidak dalam lafaz Allah Berarti kita baca dalam kondisi tipis Maka jangan membaca Lam ini di dalam rahangnya To Ihdinassiratul Maka bunyi Lamnya menjadi tebal Karena huruf Lam yang berbunyi tebal bunyinya adalah Siratul Itu adalah Lam tebal Sedangkan huruf Lam hanya dibaca tebal di dalam lafaz Allah Di dalam ayat ini huruf Lamnya bukan di dalam lafaz Allah Maka dibaca dalam kondisi tipis Ihdinassiratul mustaqim Kita lanjut huruf Ya Kita coba Ya-yi-yu Ya-ya-yi-yi-yu-yu Ay-yi-ui Ya-yi-yu-yi Baris keempat Na-ni-nu Na-na-ni-ni-nu-nu An-ni-un Na-ni-nun Tidak ada kesulitan ya Huruf Nun dan huruf Ya Yang perlu diperhatikan Nanti adalah pada huruf Lam Karena nanti ada huruf Lam ini Kondisi tebal dan kondisi tipis Bunyi tebalnya ada L Bunyi tipisnya adalah L L L Beda ya L L Baik ini dia silahkan dilatih Pada tabel berikut ini Dan silahkan dikirim rekaman suaranya Melalui aplikasi Ataki Untuk dicek progres Pembelajarannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari miliki buku Ataki Untuk membantu kita belajar Lebih maksimal di rumah 100% keuntungan dari penjualan buku ini Akan kita gunakan Untuk operasional pembinaan Santri Penghafal Al-Quran Pemesanan klik di menu Aplikasi Ataki Pesan Buku Atau di website pusatalquran.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!